Gue mau cerita, jadi banyak DM yang masuk ke gue yang bilang kayak gini Kak, aku mau mulai belajar dance, tapi aku gak pede karena badanku jelek Maksudnya jelek gimana ya? Ya karena badan aku besar, karena aku gemuk Kalo dance kan harus proporsional badannya Siapa yang bikin peraturan kayak gitu? Terus ya, mereka jawab Gak ada Selama ini kalo ngeliat dancer ya, badannya tuh harus bagus-bagus Sebenernya sedih juga ya kalo misalkan mikir ada orang yang gak berani melakukan sesuatu Karena dia gak pede sama bentuk tubuhnya Let me tell you something Everyone can dance Gak peduli lu umur berapa, gender lu apa, bentuk badan lu kayak apa, pendidikan lu kayak gimana, keuangan lu gimana Pokoknya semua orang boleh dan bisa dance Mungkin sekarang agak susah untuk jadi dancer profesional Kalo fisiknya kurang masuk ke beauty standard It's an ugly truth Lu tetep bisa dance as an hobby Atau mungkin kalo misalkan lu mau memperdalam suatu genre Lu bisa jadi teacher atau pengajar Lu bisa jadi talent juga untuk iklan, untuk film Kalo lu mau mix dance dengan acting Atau lu mau dance untuk bikin karya, untuk jadi juara di perlombaan Itu ya boleh-boleh banget Dan kayak dance competition gitu gak pernah kok ada requirement nya untuk punya badan proposional, minimal tinggi sekian, maksimal berat badan sekian So please, cari guru yang tepat, yang kira-kira genre nya lu suka Buktikan sama orang-orang yang nganggep lu gak bisa dance, yang nganggep lu gak pantas dance hanya karena fisik lo Kita gak bisa kontrol omongan orang lain dan judgement orang lain terhadap kita Tapi pikiran kita bisa kita kontrol Jangan sampe lu meremehkan diri lu sendiri hanya karena lu anggap fisik lu tidak menarik Hanya karena lu menganggap fisik lu tidak sempurna